Pak Taufik 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 Karena ini pembelajaran atau PPL yang terintegrasi Saya kira begitu Sia nanti kita bisa diskusikan Mungkin saya bisa Mungkin yang paling agak siap Tampaknya ini Pak Mas Kun Muibat ini Silahkan Pak Mas Kun Muibat ini Bisa menyampaikan tentang persiapan Semoga di silahkan Pak Mas Kun Baik, terima kasih Pak Yang terhormat Bapak Abdur Holek Selaku Bapak Dosen Dan Pak Taufik Selaku Guru Pamong Dan Bapak Ibu Guru sekalian yang kami hormati Sejujurnya saya sedih belum begitu siap Pak Karena apa itu kemarin Modul ajar kami dengan proposal kami Tidak sinkron Pak Untuk yang modul ajarnya kami buat Untuk kelas 4 materinya itu Tentang ini indahnya kebersamaan Sementara untuk proposal PTK-nya Kita buat materi terakhir Yakni hidrahnya Nabi Muhammad Ke Madinah Pak Seperti itu Pak Apakah tidak masalah Pak? Ya saya kira itu bermasalah BPL Sambian ini kan BPL yang sesungguhnya dalam Namanya pelaksanaan PTK Jadi tiga modul ajarnya yang nanti Sambian laksanakan itu Meskinya harus masuk di dalam rencana penelitian tindakan kelas Satu bagian dari penelitian tindakan kelas Nah kalau kemudian PTK-mu dengan tema yang lain BPL-mu dengan tema yang lain Itu namanya bukan terintegrasi namanya Nah tolong ini segera untuk bisa disesuaikan Biar ini tidak kemudian nanti jadi masalah di belakang hari Saya kira begitu ya Baik Pak Ya soalnya mungkin ya terkasih ini juga Ada di teman-teman semua mungkin seperti itu Pak Soalnya dari awal loka kami Apa itu pemikiran kami juga Enggak sampai situ Di samping itu juga Pak dosen juga Belum menyampaikan Kalau ada BPL-nya terintegrasi dengan PTK itu Pak Jadi kami langsung membuat Itu Pak semuanya kita Seperti itu Pak Loh itu harus sudah disampaikan oleh dosen Memimpin karena Enggak mungkin untuk bisa Melaksanakan penelitian tindakan kelas Di dalam waktu yang berbeda Apa namanya di luar BPL Karena itu sudah jadi Pemahaman umum bahwa sesungguhnya BPL itu ya sekaligus Proses penelitian tindakan kelas Kalau gitu nanti sampean Enggak mungkin jadi Kalau sampean ketika selesai BPL itu Harus selesai PTK kok Nah bagaimana sampean bisa melaksanakan PTK-nya Kalau kemudian BPL-mu itu tidak Keintegrasi Maka Modul ajarnya itu harus modul ajar dalam konteks PTK ya Antara modul 1, modul 2, modul 3 Itu harus ada Relevansi ya Atau kesinambungan Sehingga nanti Itu menjadi bagian dari proses penelitian tindakan kelas Yang dari siklus ke siklus Dari modul ke modul Akhirnya Itu ada refleksi Yang menjadi dasar Untuk dilakukan perbaikan bagi Modul Atau RPP Atau pelaksanaan PPL Atau siklus Itu mas Saya kira begitu Apakah yang lain juga punya kasus yang sama dengan Pak Mas Kun Muibad? Mungkin bisa di sini Terima kasih Bapak Mohon izin Untuk PTK Untuk saya itu Materinya dengan materi PPL dan PTKnya Sudah teringkirgasi menurut saya Tetapi saya masih kebingungan Bapak Antara RPP Dengan ketika kita melakukan siklus 1, 2, dan 3 Saya masih kebingungan Ini nanti dalam format siklus 1 ini nanti apa saja yang harus disusun Sehingga nanti di siklus berikutnya saya harus Oh ini titik poin yang membedakan Antara siklus 1 dan siklus 2 Saya masih kebingungan Bapak Terima kasih Bapak Itu nanti Itu nanti aku jadi bahasan bersendiri Sebelum itu kita Satu-satu saja dulu ya Mungkin ada yang seperti Mungkin Mas Abdul Hakit sudah Sudah terintegrasi ya Artinya memang Untuk proposal atau PT yang disiapannya itu Konteknya Siklus 1, siklus 2 Terangka untuk proteksi perbaik saja Itu nanti akan kita sendiri Terima kasih Pak Taufik bisa menambahkan atau bisa menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Abdul Holik MA Setelah kudusan kita semuanya Serta Bapak-Ibu Mas WAPBG Kelas PAI 1 L ya Bapak-Ibu terkait apa yang disampaikan oleh Pak Mas Kun Muibat tadi yang Sudah diberikan respon oleh Pak Holik Sebagaimana kesepakatan di awal Memang harus terintegrasi Antara modul ajar atau RPP Yang Bapak-Ibu gunakan Untuk proses PPL di kelas Dengan PTK Karena memang Keduanya itu bersambung ya Sehingga tidak boleh kemudian Antara modul ajar Kemudian PTKnya berbeda Itu nanti tidak nyambung Dan itu nanti akan menyulitkan semuanya Pak Holik menyulitkan Saya juga Panjantikan juga akan kesulitan Termasuk juga LMS nya juga Tidak bisa sinkron gitu Oleh karena itu Segera Bapak-Ibu Sesuaikan saja Modul ajar yang sudah Bapak-Ibu susun Dan itu sudah diberikan Umpan balik Direfleksi pada Lokakarya yang lalu Itu gunakan untuk PPL sekaligus untuk PTK Saya kira itu Bisa disesuaikan dalam waktu singkat Saya kira Bapak-Ibu juga Punya pengalaman yang cukup Untuk menyesuaikan dengan Keadaan yang Tentu dengan kesibukan Bapak-Ibu masing-masing Kemudian untuk siklus 1, 2, 3 Tentu nanti Pak Holik ada Sesinya sendiri Malam ini fokus ini saja Bansomeng Bapak-Ibu kesulitanya apa gitu Dan nanti bisa kita bantu Pelan-pelan Harapannya bisa menuntaskan ini Dengan gembira Dengan senang Kualitasnya baik Saya kira ini dulu Pak Kolik Maturon Bagus sekali Pak Jadi itu ya Mas Mas Kondari ya Ada Kita coba sisir aja dulu Biar nanti Teman-teman itu tidak Ada Miss dulu ya Harus ada Satu Sepahaman Satu frekuensi Jadi Terintegrasi itu ya Jangan coba Kemudian membedakan Antara apa namanya Rencana PPL Dengan PTK Kita fokus aja dulu Kesitu Kalau sudah Nanti kita coba Baru bahas Sifatnya Persiapannya Isi persiapannya Seperti apa Mungkin ada yang lain Atau mungkin perlu kami Absen aja dulu Biar sekali Perkenalan Jadi kalau Pak Dua Akit Itu Guru mana Pak Mohon izin Bapak Saya Dari Guru SMP Negeri 1 Winong Bapak Kau Papi Kau Papi ya Kau Papi ya Kau Papi ya Kau Papi ya Ketika RPP-nya sudah Siap Sudah ini Nanti kita coba Lihat Tanya Bapak Parngmator Sama Mas Udi Iya Bapak Iya Pak Mas Udi Pak Mas Udi Silakan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Yang terhormat Bapak Abdul Holek Dan Rekan-rekannya Parngmator Disini saya mengalami Permasalahan yang besar Saya rasa seperti itu Mohon pimpinannya Yang pertama Modul ajar Kami sudah selesai Bapak Saya mengajar Modul ajar Pada Kelas 4 Dengan materi Tentang Menyambut Usia balik Itu Salah satunya Yang Saya ambil poinnya Disitu Metode yang saya gunakan Adalah Jigsaw Kelompok Diskusi Dengan Dengan model Jigsaw Itu Nah Disini saya Belum bisa Menginterogasikan Karena Disitu Kemarin Saya buat PTK Asal Comot Asal Mengambil Dari Nyusawo Ya Bapak Mengambil dari Karya orang lain Terang semacam itu Yang saya modifikasi Dengan judul Penerapan model Pembelajaran Eksisit Instruksion Untuk meningkatkan Hasil belajar PAI Materi Keserasian Antragerakan Dan Bacaan Sholat Saya rasa Dilihat dari Dilihat dari Materinya Saja Ini sudah Tidak Terintegrasi Dilihat dari Model Pembelajaran Pun Sudah Tidak Terintegrasi Oleh karena Itu Bapak Mohon Bimbingan Dan arahan Supaya Bisa Mendapatkan Solusi Titik Temu Mana yang Harus Saya Susun Saya Kembangkan Dulu Apakah Model Model Apakah Disitu Modul Ajaran Apa PTK Yang Saya Terima kasih Bapak Oke Terima kasih Sekira Kalau Kasus Mas Mas Putih Ini Sekirah Hampir Sama Tadi Dengan Mas 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 Konya Artinya Belum Terintegrasi Anda Boleh Memilih Memilih Itu Karena Sampai Itu Sudah Menyiapkan Proposal PTK Meskipun Tidak Tau Apakah Nanti Juga Lulus Similarity Atau Tidak Prosentase Apa Namanya Lagi Adisnya Itu Jangan Jangan 100% Gitu Kan Kalau Itu Itu Namanya Tidak Boleh Kriminal Jadi Prinsipnya Ya Meskipun Dan Boleh Melihat Tapi Jangan Kemudian 100% Jadi Polanya Pola Modifikasi Kira Begitu Ya Harus Yang Pertama Saran Saya Harus Diintegrasikan Boleh Antara RPP Dengan Apa Namanya Proposal PTK Itu Berbeda Kalau Itu Nanti Menyuliskan Bapak Ibu Sekalian Jelas Mungkin Laporan Itu Jadi Ya Dalam Pengertian Laporan Yang Empiris Real Betul-betul Hasil Penelitian Bukan Saturan Bukan Laporan Hanya Orang Kira-kira Begitu Ya Betul Memang Jenengan Lakukan Melalui Pembelajaran Itu Maka Harus Diganti Harus Disesuaikan Nah Ini Tinggal Dua Pilihan Apakah Jenengan Menyesuaikan Dengan RPP Berarti Yang Harus Diganti Adalah Proposal PTK Kira-kira Gitu Ya Proposal PTK Harus Diganti Dengan RPP Yang Sudah Jenengan Susun Ya Apa Implikasinya Implikasinya Jenengan Harus Membuat Proposal Baru Dalam Pengertian Melalui Berhubun Ya Melatar Belakangnya Kalau Sudah Conteks Problemnya Berbeda Ya Permosalannya Berbeda Tentu Juga Nanti Kerangka Kloritiknya Juga Sudah Ya Dengan Hal-hal Lainnya Kalau Metodologi PTK Itu Semuanya Sama Hanya Setting Setting Kelasnya Saja Yang Berbeda Saya kira Begitu Maka Menurut Saya Ini Masih Ada Bukun Bisa Menurut Sobat Kedua Pilihan Kedua Bisa Jadi Sampan Yang Kamu Pertahankan Proposal PTK Maka Yang Harus Dirubah Ya Berarti Repenya Harus Disesuaikan Dengan Proposal PTK Apakah Ini Materi Yang Di PTK Itu Ada Kelas Yang Sesuai Dengan Yang Nanti Santan Mau Akan Lakukan Ata Tidak Ini Ini Juga Kalau Namanya Belum Tentu Nanti Apakah Ada Materi Itu Ata Tidak Tadi Sampai Ambil PTK Itu Ambil Acak Yang Memang Sesuaikan Dengan Tidak Menjadi Menjadi Seperti Itu Lalu Menurut Sana PTK Yang Harus Disesuaikan Sesuai Dengan RPP Yang Sudah Sedangkan Buat Segera Begitu Atau Mungkin Pak Taufik Punya Tambahan Lagi Ya Terima kasih Pak Saya Setuju Dengan Pak Koleg Jadi Bapak Ibu Patokannya Kepada RPP Atau Modul Ajar Yang Sudah Bapak Ibu Lokak Karyakan Kemarin Tinggal Bapak Ibu PTK Kan PTK Di Sekitar Bapak Ibu Apalagi Di era Digital Ini Bisa Kita Akses Dari Manapun Tapi Yang Jelas Karena PTK Ini Berbasis Tindakan Sesuai Yang Bapak Ibu Rencanakan Di RPP Kemudian Ada Siklus 1 2 Dan Seterusnya Tentu Patokannya Adalah Dari Modul Ajar Atau RPP Yang Bapak Ibu Tusun Ketika Lokak Karya Saya Kira Ini Untuk Kesepakatan Kita Semuanya Dan Ini Saya Kira Akan Mempermudah Langkah Bapak Ibu Supaya Nanti Kedepannya Itu Bisa Lancar Begitu Saya Kira Itu Pak Kolek Mak Kodong Itu Ya Pak Mas Uti Ya Berarti Sesungguhkan Harus Optimis Harus Yakin Ini Kesempatan Ini Kesempatan Langkah Jadi Kalau Tidak Serius Nanti Bapak Ibu Sekalian Tidak Kesempatan Kedua Kali Harus Nunggu Lagi Proses Panjang 10 Tahun Baru Bisa Dini Lagi Harus Betul Betul Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Setengah Setengah Moga Yang Lain Mohon Maaf Menambah Sedikit Modul Ajar Yang Kami Buat Kemarin Itu Kan Ada Tiga Yang Pertama Modul Ajar 1 2 Dan P5 Itu Untuk Modul 1 Dan Modul 2 Itu Kan Temanya Berbeda Pak Nah Itu Dipon Pak Nah Gitu Ya Strategi Untuk Modul Ajar Dan 1 Dan 2 Coba Bapak Ibu Cari Kira-kira Yang Untuk Apa Namanya Tema 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 Yang TP Itu Itu Bisa Bisa Dibagi Untuk Minimal 2 2 Pertemuan Atau Lebih Minimal 2 Sehingga Nanti Bisa Dibuat Siklus Jadi Jangan Tema Yang Berbeda Karena PTK Itu Fokus Tematik PTK Itu Satu Fokus Jadi Lebih Berorientasi Kepada Penyelesaian Satu Apa Namanya Kasus Tertentu Dengan Tindakan Satu Tindakan Tertentu Yang Dilakukan Refleksi Maka Menurut Saya Temanya Harus Tema Besar Yang Bisa Dibrik Down Terus Metodenya Itu Tunggal Antara Siklus Satu Dengan Siklus Dua Sehingga Nanti Metode Itu Bisa Dilakukan Apa Namanya Perbaikan Dilakukan Penyempurnaan Ya Mungkin Bisa Dengan Menambah Tertentu Dengan Kuis Dengan Melakukan Apa Namanya Game Dengan Melakukan Apa Dari Metode Induknya Itu Sebagai Penyempurnaan Dari Metode Yang Digunakan Pada Siklus Pertama Itu Strateginya Jangan Dengan Tema Yang Berbeda Itu Kesulitan Saya Kira Begitu Ini Pengalaman Pengalaman Saya Kebetulan Juga Ngajar Metodologi Penelitian Memang Tidak Secara Persifiksi PTK Yang Saya Kenali PTK Yang Saya Pelajari PTK Itu Seperti Itu Tentu Nanti Ini Carilah Kira-kira Yang Nanti Tidak Menyulitkan Bapak Itu Sekalian Yang Memberi Kemudahan Jadi PTK Itu Penelitian Sederhana Penelitian Yang Sesungguhnya Tidak Ribet Tidak Tidak Komplek Tapi Yang Kemudian Disitu Ada Tindakan Untuk Memperbaiki Dari Siklus Sebelumnya Mungkin Begitu Mas Coba Mungkin Lebih Jelasnya Seperti Apa Mas Mas Gun Tadi Judul Seperti Apa Judul PTK Sudul PTK Siklus Siklus Oke Pak Untuk jujur Proposal kami itu peningkatan Hasil belajar siswa Materi hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam ke Madinah Dengan menggunakan strategi KWL Untuk kelas 4 Itu Pak Ini Samblan mau Mau pakai RPP atau Mau pakai proposal Saya mau di PPL kan Saya pakai RPP saja Pak Nanti merubah Proposal saja tidak Pak Pak Kalau begitu ya RPP saja Temanya indahnya kebersamaan Indahnya keragaman dalam kebersamaan Ada berapa TP Itu ada Dua Pak Yang pertama tentang Keragaman merupakan Sonatullah Yang kedua adalah Pengertian norma Pak Itu untuk di Apa namanya Kalendernya kamu Bagi di dalam Berapa Tatap muka TM Dua kali Tata muka Pak Kalau dua kali Tata muka kan bisa Untuk siklus 1 Dan siklus 2 Terus tinggal kamu Mau cari metode Apa Ini masih Tanya-tanya 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 Taman teman-teman Apa tadi Indahnya apa tadi Indahnya Indahnya Kebersamaan Dalam keragaman Ini yang populer Untuk menaikkan kritis Di situ kan Dengan PBL Problem Based Learning Itu Saya kira Itu menarik Itu Itu tinggal Nanti bagaimana Sampan bisa Memformulasikan Sehingga nanti Proses Proses Apa namanya Pengembangan Sebagai Lebih Lebih Mudah Saya kira Tapi Mungkin Juga Punya Pendapat Itu Orang tadi Jadi Memang Pemilihan Judul Kemudian Sintak Pembelajaran Atau Model Pembelajaran Kemudian Alap Peraganya Atau Media Pembelajarannya Itu nanti Sangat berpengaruh Terhadap Siklus 1 2 Dan 3 Karena Perbedaan Tindakan Di Siklus 1 2 Dan 3 Itu Biasanya Perbedaan Pada Alap Peraganya Dimodifikasi Atau Perbedaan Pada Model Pembelajarannya Yang Dimodifikasi Tertentu Sehingga Nanti Siklus 1 2 Dan 3 Betul-betul Kuat Perbedaannya Kuat Maka Pemilihan Tema Yang Kira-kira Itu Bisa Dilakukan Sentuhan Melalui Perbedaan Media Ataupun Model Pembelajaran Yang Betul-betul Itu Praktis Di kelas Dan Bapak Ibu Nyaman Menggunakannya Itu Saya Kira Akan Sangat Membantu Bapak Ibu Untuk PTK Ini Saya Kira Itu Bapak Ibu Kalian Untuk Yang Lain Untuk Yang Lain Lainnya Juga Jadi Meskipun Yang Tadi Kita Bahas Itu Misalnya Pak Maskot Ataupun Pak Mas Yang Lain Tolong Juga Menyesuaikan Ya Menyesuaikan Mungkin Kita Apa Namanya Keperbatasan Waktu Kita Pengen Malam Ini Coba Disampaikan Kira-kira Kesehatan Bapak Ibu Sekalian Jika Dipastikan Dalam Pelaksanaannya Pesok Itu Sudah Semuanya Sesuai Dengan Yang Direncanakan Artinya Benar Sudah Di jalan Yang Benar Atau Kalau Tidak Saya Absen Satu Satu Biar Dia Mengkabarkan Bu Devi Ini Yang Bu Coba Bu Devi Navita Halo Bu Devi Navita Terima Kasih Bapak Untuk Saya Kasusnya Sama Dengan Pak Maskon Dan Pak Mas Bipi Karena Memang Dari Awal Tidak Ada Pemberitahuan Harus Berkesinambungan Antara PTK Sama Modul Ajar Sama P5 Jadi Untuk Saya Khususnya Tiga Materi Itu Berbeda Antara PTK Modul Ajar Dan P5 Itu Kalau Kasusnya Seperti Saya Gimana Pak Memang Harus Segera Disikapi Harus Dirubah Biar Semuanya Nyambung Pak Jawabannya Malah Tanya Masalahnya Waktu Itu Waktunya Sangat Singkat Berarti Kan Saya Mengganti Semuanya Ini Apakah Benar Apa Nggak Disampaikan Sesungguhnya Untuk PPL Itu Kemarin Sudah Selesai Di Lokakarya Tidak Tidak Pangapun Tidak Pak Kolek Nik Nyesewu Panji Dari History Kemarin Dalam Pengerjaan Lokakarya Saja Itu Tiba-tiba Sudah Di LMS Itu Sudah Ada Tugas Semua Jadi Kami Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Mengerjakan Tugas-tugas Yang Dari LMS Misalkan Disitu PTK Yaudah PTK Kepies Cari Nanti Memet Pangke Terus Di Dagek Tenggini LMS Semacam Itu Jadinya Sekali Memang Sangat Miskin Dalam Apa Pemahaman Ini Bapak Oleh Karena Itu Memang Sangat Berterima kasih Pada Malam Hari Ini Supaya Bisa Clear Dalam Apa Namanya Nanti Menyamakan Persepsi Sehingga Tidak Ada Namanya Miskonsepsi Bapak Terima Kasih Oke Ya Sudah Kita Tidak Sedang Mencari Kamping Hitam Itu Tidak Boleh Itu Sekiranya Kita Husnuntun Saja Jadi Prinsipnya Mungkin Kalau Diloka Karya Untuk Untuk Kepentingan Ngisi LMS Sedangkan Bagi Jurus Maku Kemarin Itu Banyaknya LMS Yang harus Disubmit Dalam Waktu Yang Persamaan Ambil Sana Ambil Sini Termasuk Tidak Tau Apakah Kriminal Atau Tidak Itu Sempenting Terisi Saya Kira Begitu Ya Oke Semoga Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Yakinlah Kalau Di PPL Ini Yakinlah Kalau Di PPL Ini Tidak Bisa Lagi Seperti Itu Karena Nanti Selesai PPL Harus Selesai Pula Laporan PTK Maka PPL MU Itu PTK Itu PPL MU Itu Harus Diintegrasikan Dengan PTK Itu Nah Kalau Kasusnya Sama Ya Berarti Harus Sampai Tobat Semuanya Semuanya Apa RPP Yang Sampai Susun Itu Harus Sesuai Dengan PTK Yang Sampai Susun Itu Kan Jadi Silahkan Disesuaikan Kembali Cari Tema-tema Yang Bisa Dipecah Atau Cari Yang Kira-kira Bisa Kemudian Di PTK Kan Untuk Kemudian Nanti Disusun Proposal PTK Saya Kira Begitu Ya Mungkin Begitu Jadi Betul Tadi Kunci Dari PTK Itu Adalah Ini Penelitian Tindakan Tindakan Itu Apa Tindakan Itu Sesungguhnya Kalau Guru Itu Bagaimana Sampian Mengajarnya Itu Menggunakan Metode Apa Kira-kira Begitu Menggunakan Media Apa Instrumen Instrumen Yang Digunakan Itu Seperti Apa Itu Sesungguhnya Adalah Rangka Tindakan Dalam Penelitian Itu Dirancang Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Dari Kondisi Existing Sebelumnya Menjadi Lebih Baik Melalui Tindakan Cara Mengajar Itu Terukur Di Dalam Instrumen Penelitian Yang Sampian Susun Itu Namanya PTK Di Penelitian Tindakan Kelas Itu Namanya Tindakan Yang Terukur Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Saya Kira Begitu Jadi Bu Sobat Tadi Devi Dilakukan Penyesuaian Seperti Pak Maskun Tadi Pak Mas Tadi Saya Kira Begitu Terus Ini Ada Bu Bu Devi Guru Mana Saya SD IT Umar Bin Hotab Juwana Pak Juwana Itu Ada Yang Jualan Das Manjung Yang Dekat Pol Pol Itu Iya Pak Rumah Makan Setrihan Pusatnya Kalau Yang Itu Das Manjung Pak Apa Segini Pak Pokoknya Disitu Banyak Sekali Ada Semanyong Iya Monggo Pak Monggo Binara Kejuana Jauh Pak Ini Pak Vicky Atau Bu Vicky Ini Bu Vicky Pak Vicky Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Vicky Bapak Pak Vicky Monggo Oke Yang Terima Pak Abel Holik Pak Pak Taufiz Laku Guru Pamong Kemudian Sama Juga Dengan Teman Teman Bapak Modul Ajar Yang Saya Pak Itu Kelas 1 Bapak Mengenal Rupun Iman Untuk PT Kani Pun Judul Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Mengenal Rukun Iman Melalui Metode Pemberian Tugas Belajar Dan Resitasi Pada Siswa Klas 1 Beripun Bapak Ini Yang sudah Disiapkan Untuk PPL Ini Yang Disiapkan Untuk PPL Ini RPP Nya Sama PT K Nya Sudah Sudah Sesuai Sudah 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 Cuman Tadi Metode Tadi Apa Metode Penugas Pemberian Tugas Belajar Dan Resitasi Pemberian Tugas Belajar Dan Resitasi Biasanya Kalau PT K Itu Ada Kebaharuannya Pemberian Pemberian Tugas Jadi Sarat Untuk Yang Dilakukan Yang Dilakukan Sebagai Apa Pencana Tindakan Untuk Penitian Tindakan Klas itu Ada Unsur Kebaharuan Kebaharuan Itu Artinya Bukan Sesuatu Yang Biasa Tapi Sesuatu Yang Memang Memungkinkan Itu Baru Yang Bisa Yang Di Yang Diakini Bisa Untuk Meningkatkan Persitasi Belajar Kalau Tadi Resitasi Itu Biasa Atau Tidak Ada Kebaharuannya Tidak Pak Figi Jadi Hasil Tadi Pak Tugas Siswa Persikles Pak Tidak Maksud Saya Saya Ingin Menanyakan Kira-kira Unsur Kebaharuannya Apa Metode Tindakan Yang Sambang Gunakan Itu Unsur Kebaharuan Unsur Kebaharuan Atau Itu Di Sekolah Jenengan Itu Wah Ini Sesuatu Yang Baru Pak Gak Masalah Kalau Anda Punya Resitasi Gak Masalah Bapak NGPTK Ini Juga Ambil Sana Ambil Sini Dari Internet Juga Jadi Belum Begitu Paham Bapak Mohon Penjelasan Nipun Wah Ini Kalau Cari Yang Ideal Berangkali Memang Enggak Yang penting Bikin Aja Lagi Relevan Sesuaikan Sesuaikan Kalau Bilih Metode Metode Sesuai Dengan Materi Dan Ada Unsur Yang Kira-kira Nanti Kita Beri Pengalaman Yang Bagi Sehingga Memungkinkan Di situ Bagi Ini Bisa Di Prestasi Kira Pengalaman Pak Tau Melakukan PTK Tunggu Pak Tau Ya Jadi Memang PTK Itu Kuncinya Di Model Pembelajaran Teknik Pembelajaran Dan Medianya Misalnya Begini Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu Menggunakan Metode Diskusi Di Siklus Satu Bapak Ibu Mengelompokkannya Misalnya Ada Diskusi Ahli Atau Jikso Kemudian Di Siklus Dua Bapak Ibu Merubah Diskusinya Itu Dengan Cara Temanya Ditentukan Kalau Tadi Temanya Dibebaskan Di Siklus Dua Itu Temanya Ditentukan Atau Tindakannya Tidak Begitu Atau Tindakannya Pengelompokannya Itu Diubah Jadi Sentuhannya Itu Siswanya Diubah Itu Sudah Termasuk Tindakan PTK Yang Bisa Diobservasi Secara Real Atau Misalnya Ketika Diskusi Itu Ada Sebuah Gambar Medianya Gambar Yang Siklus Satu Tidak Pakai Media Gambar Diskusi Yang Siklus Dua Ada Media Gambar Untuk Memantik Wacana Atau Komentar Siswa Terhadap Tema Itu Contoh Sedana Atau Misalnya Bapak Ibu Menggunakan Tadi Penugasan Misalnya Penugasannya Berupa Tugas Kelompok Kemudian Di Siklus Kedua Karena Berdasarkan Refleksi Dan Observasi Itu Ternyata Hasilnya Kurang Maksimal Misalnya Diganti Kelompoknya Yang Semula Empat Diubah Menjadi Dua Karena Secara Teori Pembagian Kelompok Yang Lebih Sedikit Itu Kalau Ada Lanasan Teorinya Itu Jauh Lebih Optimal Daripada Kelompok Yang Jumlahnya Besar Nah Tentu Harus Ada Grand Design Teori Yang Mapan Untuk Melakukan Tindakan Tindakan Itu Jadi Sebenarnya PTK Itu Sangat Mudah Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Apa Namanya Bisa Memahaminya Insya Allah Itu Mudah Sekali Asal Bapak Ibu Mau Bergerak Mau Belajar Insya Allah Dalam Waktu Cepat Itu Bisa Karena Berbasis Tindakan Kecuali Bapak Ibu Disertasi Itu Pasti Mumet Tidak Mungkin Bisa Faham Dalam Waktu Cepat Karena PTK Itu Bisa Dalam Hitungan Hari Bapak Ibu Bisa Belajar Saya Kira Ini Tambahnya Bisa Menambahkan Inspirasi Bapak Ibu Sekalian Ya Sekira Yang penting Harus Optimis Dulu Jadi Jangan Prisipnya Ada yang Salah Sempenting Nanti Harus Ada di Jalan Yang Benar Itu Mesti Lurus Jadi Betul Jadi Silahkan Bapak Ibu Bisa Ngambil Metode Belajar Ya Atau Strategi Belajar Atau Media Belajar Sebagai Rencana Tindakan Itu Nanti Digambarkan Seperti Apa Dibuat Yang Normal Aja Dulu Karena Dengan Normal Nanti Jangan Akan Bisa Observasi Letak Kekurangannya Dimana Kalau Misalnya Tadi Diskusi Diskusi Ya Dengan Misalnya Membebaskan Kelompoknya Tidak Secara Baik Desain Tapi Secara Alamiah Dibuat Perajat Misalnya Atau Dibibaskan Mereka Memilih Nah Itu Kira-kira Nanti Hasilnya Seperti Apa Diamati Misalnya Tapi Ketika Dalam Pengamatan Nanti Menemukan Ada Biasanya Kalau Dibuat Kelompok Itu Pinter Kumpul Pinter Ketika Dibuat Alamiah Dibiarkan Itu Itu Biasanya Gendeng Cacuawaan Kumpul Cuawaan Kira-kira Dibuat Terus Apa Namanya Pinter Kumpul Pinter Akhirnya Diskusi Menjadi Tidak Efektif Karena Tadi Ada Kelompok Yang Aktif Ada Kelompok Yang Pasif Di sini Dipandang Ada Apa Atau Kelemahan Atau Kekurangan Dari Siklus Yang Berjalan Itu Sehingga Bisa Dilakukan Evaluasi Bahwa Ditemukan Apa Namanya Jala Tidak Apa Namanya Sama Atau Kelompok Ini Menjadi Tidak Efektif Tidak Merata Maka Diperlukan Penyesuaian Atau Kelompok Yang Baik Desain Nanti Dibagi Diatur Itu Sesungguhnya Sudah Bagian Dari Refleksi Siklus Untuk Memperbaiki Bahapan Siklus Selanjutnya Jadi Saya kira Begitu Menurut Saya Silahkan Yang Belum Sesuai Tadi Pak Apa Namanya Vicky Oke Kalau Memang Itu Pilihan Ya Dimungkinkan Nanti Bisa Cari Kerangka Teoretiknya Yang Tentu Dengan Apa Namanya Instrumen Observasi Yang Memungkinkan Nanti Jangan Bisa Temukan Sisi-sisi Yang Perlut Disempurnakan Saya kira Gitu Pak Vicky Saumi Pak Hati Perwanto Oke Pak Hati Perwanto Iya Enggak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Pak Akhirnya terlambat Haru Haru Begau Untuk tugas Saya Pak Di RPP Itu berjudul Tentang Teladan Mulia Asmaul Fusna Pak Dan Untuk PTK PTK Saya Berjudul Peningkatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Metode Pemberian Tugas Belajar Dan Literasi Membaca Membaca Materinya Apa Jalan Materi Itu Tentang Asmaul Husna Pak Jadi Peningkatan Peningkatan Prestasi Peningkatan Ada Kata-kata Peningkatan Terus Ada Rencana Tindakan Atau Melalui Metode Atau Strategi Atau Media Tadi Kemudian Ada Materi Materi Apa Yang Di PTK Kan Kemudian Di Kelas Keterangan Umumnya Sehingga Ini Melakukan PTK Itu Di Mana Itu Jelas Kelas Berapa Di Sekolah Apa Lengkap Tidak Mungkin Itu Pak Di Perwanto Guru Mana SD SD Peganda 02 Pak Pertama-tama Maggerjo Maggerjo Itu Mana Maggerjo Itu Perbatasan Antara Parti Kudus Masuk Wilayah Padi Ya Markgerjo 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 Kalau Pak Vicky Suami Tadi Mana Guru Mana Saya SD Kudarjo 02 Pati Kota Bapak Terus Bu Hassana Jadi Sudah Bu Hassana Assalamualaikum Bapak Bapak Kemana Bu Kebetulan Modul Ajar Saya Itu Menyambut Usia Balik Dan Perikas Saya Peningkatan Hasil Hasil Belajar Siswa Melalui Metode PBL Pada Materi Pelajaran PAI Materi Menyambut Usia Balik Keempat Di SDN Purwosari 02 Bapak Ya sudah 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 Integrasi Terima kasih Terima kasih Bapak Abdul Khaled Untuk Kegiatan PPL Ini Saya Mengambil Fase B Yaitu Di Kelas 4 Mengambil Materi Bab 2 Tentang Teladan Mulia Asma Ulhusna Terus PTK PTK Saya Pak Itu Judulnya Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Materi Teladan Asma Ulhusna Dengan Metode Cut Short Dalam Pembelajaran PAI Dan Dipekerti Kelas 4 SD Negeri Ngagel 2 Gitu Pak Cut Short Cut Short Ngerti Bu Jenengan Iya Itu Nanti Saya Menggunakan Sebuah Kartu Pak Yang mana Kartu Kartu Itu Nanti Saya Buat Metode Dalam Pembelajaran Supaya Anak Lebih Mengetahui Arti-arti Asma Ulhusna Serta Berakhlak Dengan Asma Ulhusna Dalam Kehidupan Sehari-hari Gitu Pak Karena Gini Pak Dalam Modul Apa Dalam Modul Pertama Ini Masih Ternyata Masih Saya Temukan Dalam Sekitar Dua Kelompok Ini Masih Ada Anak-anak Yang Masih Ini loh Pak Masih Salah Mengartikan Lima Asma Husna Yang ada Di Kelas Empat Gitu Pak Terus Saya Membuat Metode Itu Dengan Kartu-kartu Nanti Untuk Di Siklus Yang Kedua Agar Maksudnya Gini Pak Agar Anak-anak Itu Mudah Menghafal Lima Asma Ulhusna Itu Dengan Kartu-kartu Itu Tadi Pak Apa Apa Jenengan Pernyak Rangka Teori Bahwa Sesungguhnya Melalui Kartu-kartu Itu Bisa Untuk Meningkatkan Hefalan Oke Itu Mudah Saya Kira Nanti Anak Dengan Menghafal Menggunakan Kartu-kartu Itu Anak Akan Semakin Mudah Menghafalkan Lima Asma Ulhusna Dan Artinya Juga Dengan Cara Meneladani Meneladani Ya Kalau Cari Yang Ide Tentu Ada Apa Tentu Ada Apa Namanya Kelemahan Kelemahan Ya Kekurangan Absor Itu Biasanya Untuk Untuk Kelas-kelas Rendah Untuk Mengudahkan Jadi Yang Berpikir Sederhana Di Kelas Empat Itu Masuk Kelas Rendah Ke Kelas Tinggi Atau Kelas Middle Kalau Apa Sih Sungguhnya Kalau Di SD Sudah Kelas Tinggi Pak Kalau Kalau Ibu Kemudian Memutuskan Di Fase B Kelas 4 Kategorinya Kalau Berdasarkan Kategori Itu Di Tengah Di Tinggi Kalau Kelas 4 Di Tinggi Pak Untuk SD 456 Itu Kelas Tinggi Oke Kalau Ibu Menggunakan Cardsor Tentukan Di Siklus 1 2 Dan 3 Itu Kan Ada Perbedaan Perlakuan Berdasarkan Nanti Observasi Dan Refleksi Setelah Tindakan Di Siklus 1 2 Dan 3 Tentu Model Permainan Kartunya Ibu Mutpainah Juga Harus Mempersiapkan Siklus 1 Kartu Itu Akan Di Apakan Siklus 2 Kartunya Akan Di Apakan Atau Kartunya Yang Di Ubah Ya Juga Demikian Jadi Rencananya Nanti Ibu Mutpainah Gimana Gini Pak Topik Untuk Model Modul Untuk Modul Ajar Pertama Saya Ini Memasangkan Antara Asma 5 Asma Husna Dan Artinya Gitu Pak Saya Pasangkan 5 10 Anak Maju Kedepan Untuk Menjedukan Ternyata Salah Satu Anak Itu Masih Ada Yang Belum Bisa Memasangkan Masangkan Asma Husna Dan Artinya Ngotan Itu Siklus 1 Itu Siklus 1 Setelah Nanti Ibu Observasi Refleksi Tindakan Yang Berbeda Dari Siklus 1 Ya Saya Kira Sudah Kena Ininya Tinggal Sesuaikan Saja Mau Medianya Yang Diubah Kartunya Atau Model Permain Kartunya Yang Diubah Nanti Disuaikan Dengan Grand Teori Yang Ibu Mudmainah Punya Ya Nanti Cantolanya Kesana Analisis 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 Nya Kan Juga Harus Ada Landasan Teorinya Yang Kuat Mudmainah Oh Terima Terima Kasih Pak Taufik Masukannya Pak Kalau Saya Sederhana Saja Kira-kira Jangan Punya Gambaran Untuk Siklus 1 Siklus 2 Dengan Menggunakan Cutsot Siklus Siklus 2 Kira-kira Yang Membedakannya Dengan Cuts Siklus Pertamanya Apa Untuk Yang Pertama Tadi Kan Memasangkan Arti Pak Untuk Siklus 2 Nanti Meneladani Asma Ulusna Itu Kelima Asma Ulusna Itu Dalam Kehidupan Sehari-hari Nanti Saya Menggunakan Media Berupa Gambar-gambar Pak Misalnya Meneladani Asma Ulusna Al-Qudus Misalnya Saya Memaparkan Tentang Membuang Sampah Terus Menyapu Nanti Saya Berupa Gambar-gambar Yang Saya Bentuk Kartu Artinya Bahwa Cutsot Yang Kedua Itu Nanti Apa Namanya Cutsot Yang Dibuat Gambar 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 Yang Dikantuk Gambar-gambar Gambar-gambar Yang Dikantukan Kalau Yang Kedua Terutama Ya Saya Kira Itu Bisa Sebagai Bentuk Dari Penyempurnaan Terima Terima kasih Bumut Mainah Juru Dimana Ngajar Dimana Saya Mengajar Di SD Ngagel 2 Pak Kecamatan Juku Seti Kabupaten Padi Orang Pati Semuanya Ya G Pati Halus 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 Tepung Terima kasih Pak Abdul Holi Atas pimpinannya Malam Ini Semoga Saya Bisa Melanjutkan Hari-hari Berikutnya Bu Nur Aini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh RPP Saya Tentang Telad Teladan Mulia Asma Ulfusna Tapi PTK Saya Itu Beda Bapak Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Materi Pokok Membaca Quran Surat Al-Kawusar Dengan Menggunakan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas 1 Seperti Tadi Kasusnya Seperti Bu Devi Bapak Jadi Saya Harus Mengganti Iya Harus Mengganti Seperti RPP Iya Baik Baik Oke Oke Lalu kami Jelaskan Lagi Beneran Rencana Menggunakan Metode Apa Bu Metode Tanya Jawab Dan Membuat Ini Bapak Seperti Kartu Seperti Ini Kemarin Saya Pas Waktu Apa Per Per Teaching Saya Membuat Seperti Ini Anak Tak Suruh Maju Dua Kelompok Yang Perempuan Dan Laki-laki Terus Saya Suruh Menempelkan Ya Coba Nanti Disusun Aja Dulu Seperti Apa Kamerannya Jadi Tidak Sesuai Dengan PTK RPP Sama PTK Tidak Sesuai Nanti Yang Saya Ganti PTK Nya Bapak Iya PTK Nya Diganti Ini PTK Nya Kok Hampir Semuanya Bantrian Semuanya Ini Cari Sumber Yang Lain Bapak Cari Sana Sini Sama Disesuaikan Saya Kira Kalau Di PBL Ini Tidak Bisa Model Di PIR PC Kalau Di PIR Kemarin Di Loka Karya Kemarin Itu Memenuhi LK LK Itu Ya Kalau Di PPL Tidak Bisa Karena Ini Yang Harus Nanti Jenengan Lakukan Yang Jenengan Harus Laporkan Sesuai Dengan Apa Yang Jenengan Lakukan Oke Makasih Guru Mana Bu Jenengan Ngajar Dimana Dari SD Penambuan Bapak SD Penambuan 01 Kecamatan Margurjo Kabupaten Pati Juga Oke Makasih Bu Semangat Bu Nur Hayati Enggak Terus Bu Nur Hayati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh RPP Saya Yaitu Tentang Kelas 4 Yaitu Bab 1 Mengaji Dan Mengaji Surah Al-Khujurat Dan Hadis Tentang Keragaman Sedangkan PTK Peningkatan Hasil Belajar Quran Surah Al-Khujurat Ayat 13 Dan Hadis Tentang Keragaman Melalui Model Pembelajaran Meg Al-Maj Siswa Kelas 4 SD Al-Ikhlas Trogom Bapak Sudah Sudah Relepan Ya Nanti Tinggal Tinggal Apa Namanya Penekanannya Kepada Refleksi Ya Siklus 1 Dan Siklus 2 Nanti Isok Insya Allah Saya Sampaikan Beberapa Yang berkaitan Dengan PTK Biar Nanti Ada gambaran Lebih mudah Dalam Melaksanakan PTK Nanti Misalkan Saya Coba Tambahkan Itu Ya Makasih Bu Nur Hayati Ya Bapak Tapi Ngapunten Sampai Sekarang Saya Beri Tangglet Bapak Itu Saya Belum bisa Mengupload Tugas Belum bisa Mengupload Tugas Kenapa Kalau Saya Buka Itu Saya Simpan Belum Menyimpan Bapak Yang Apa Itu Yang Yang RPB Yang RPB Sistemnya Atau Apanya Itu Belum Tahu Ini Ada Pak Pak Maskun Sudah Masuk Tadi Sebelum Membuat Video Tadi Pagi Itu Saya Simpan Gitu Pak Belum Terus Saya Kompres Lagi Apa KB Kurang Gitu Masih Belum Ijin Menjawab Bapak Untuk Untuk Yang di LMS Yang pertama Ada Dua Kolom Bu Ada RPB Yang kedua Ada Link Lagi Untuk Perangkat Pembelajaran Jadi Nanti Yang Kolom RPB Di Isi Modul Ajar Yang Pemperangkat Isi Tentang LKP Di Materi Dan Kawan-kawan Itu Seperti Itu G G Kalau Njenengan Isi Satu Nanti Nggak Bisa Masuk Harus Dua-duanya Terisi G G G G G Mater Suwun Dari Pagi G G G G G Mater Suwun Bapak Ini Termasuk Mungkin Perangkat-perangkat Itu Belah Daya Masuk Kecuali Punya Pak Mas Masukun Itu Dari Pagi G G Makasih Bu Bu Nur Bu Rubia Sebelumnya Bapak Nyungun Ngapun Tentang Badetang Petrian Itu Saya Kan Kemarin Masih Di SDIT Al-Ikhlas Nah Ini Penempatan P3K Kan Beda Tempat Bapak Ini Tadi Saya Videonya Di SD Yang Penempatan Sekarang Yaitu Di Sukolilo Kabupaten Bati Ya Nggak Apa-apa Yang Mungkin Nanti Sesuai Kan Aja Ptk Judul Itu Terutama Ada Masalah Boleh 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Boleh Sama Seperti Teman-teman Bapak Ibu Kalau RPP Saya Mengambil Fase B Kelas 4 Materi Fikih Tentang Menyambut Usia Balik Sedangkan Kalau Proposal PTK Yang Kemarin Itu Saya Penelit Mengajukan Judulnya Itu Peningkatan Kemampuan Membaca Quran Surah Al-Hujurat Pada Kelas 4 Ya sudah PTK Dihabikan Disesuaikan Aja Dengan RPP Bapak Terima kasih Pak Saiful Hati Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Saya Sendiri Masih Sama Dengan Teman-teman Karena Kemarin Sempat Tanya-tanya Sama Teman-teman Itu Kaitannya Untuk Mengintegrasi RPP Sama PTK Itu Sama-sama Bingung Jadi Dari Lokakarya Kemarin Untuk Proposal PTK Itu Kalau Pantun Jawa Itu Joko Sembung Numpak Ojek Pak Nyambung Dari Saya Sendiri Terus Ini Berfikir Karena Yang disampaikan Kemarin Pada Waktu Zoom Dari Penyelenggara PPG Ya Tutar Otak Bagaimana Antara PTK Sama Modul Ajar Untuk Bisa Terintegrasi Ini Rencana Saya Mau Menggunakan RPP Tentang Sujud Syukur Sujud Sahwi Sama Sujud Tilawah Menggunakan Metode Demonstrasi Ya Disesuaikan Raja Disesuaikan Raja Di mana Pak Di SMP Negeri Satu Margo Yosor Tadi Juga Ya Sama Padi Semuanya Ya Siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Bapak Siapa Tadi Maaf Pak Sudah Mungkin Dalam Kelompok Ini Yang Paling Kuasa Saya Pak Jadi Dengan Keterbatasan Saya Saya Badi Matur Jadi Nanti Untuk Apa Itu PPL Itu Berarti Yang Digunakan Masih Sama Dengan Lokal Karya Kemarin Pak Sebab Gini Pak Maaf Ini Sekali Lagi Keterbatasan Saya Untuk IT Saya Jelas Tidak Tidak Mampu Pak Mungkin Ini Kebodohan Saya Dan Saya Masih Butuh Pertolongan Teman Atau Anak Saya Namun Kali Ini Saya Belum Komunikasi Kalau Masih Memakai Lokak Karya Yang Kemarin Berarti Materi Pembelajaran Saya Masih Tetap Mari Mengaji Dan Mengkaji Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Namun Untuk PT Kanya Mohon Maaf Pak Sekali Lagi Saya Belum Cross Cek Sama Anak Saya Begitu Pak Nanti Insyaallah Kalau Sudah Cross Tapi Agaknya Pemahaman Saya Nanti Saya Komunikasikan Dengan Anak Saya Begitu Bapak Mohon Maaf Sekali Lagi Gitu Ini Ini Bukan Lebaran Jadi Tidak Ada yang Salah Ya Bu Safa Atun Jadi Sesungguhnya Untuk PPG Ini Memang Ya Usia Itu Menurut Saya Termasuk Yang Unsur Yang Komponen Yang Mendapatkan Perhatian Tapi Sesungguhnya Standarnya Itu Sama Bu Ya Jadi Tidak ada Perlakuan khusus Untuk Yang Muda Atau Untuk Yang Tua Semuanya Harus Bisa Mengikuti Tahapan Demi Tahapan Itu Ya Karena Ini Apa Namanya Standarisasi Profesionalitasnya Itu Memang Harus Dilakukan Seperti Itu Jadi Afirmasi Untuk Yang Tua Itu Malah Justru Mesti Yang Tua Itu Soalnya Mestinya Itu Lebih Berat Karena Dia Punya Pengalaman Lebih Banyak Itu Seharusnya Seperti Itu Sekali Lagi Kebodohan Saya Kebodohan Saya Bagaimana Saya Memandang Umur Saya Itu Juga Masih Belajar Meskipun Sudah Tua Oke Ya Bu Safatun Disesuaikan Coba Perbatasan Jenengan Mungkin Bisa D Apa Selesaikan Atau Bisa Dibantu Melalui Tadi Dibantu Anak Keluarga Tidak Apa Tidak Bagaimanapun Jenengan Menyesuaikan Jamannya Karena Anak-anak Sekarang Itu Beda Dengan Anak-anak Zaman Dulu Ya Nah Itu Jadi Jadi Kalau Jenengan Nanti Bisa Mengikuti Standarisasi PPL PTK Ya Berarti Jenengan Nanti Memenuhi Standar Persyaratan Untuk Bisa Jadi Guru Profesional Jenengan Harus Yakin Jangan Minta Maaf Dulu Ini Tidak Ada Tidak Ada Salah Ini Sekolah Ini Proses Untuk Belajar Untuk Menjadi Lebih Baik Untuk Menjadi Lebih Pinter Untuk Menjadi Lebih Profesional Semangat Jangan Jangan Dikit Dikit Saya Sudah Tua Saya Sudah Tua Maksudnya Saya Memang Kebodohan Saya Keterputasan Saya Tidak Boleh Tidak Bersyukur Itu Namanya Tidak Bersyukur Dengan Bersyukur Terus Bersyukur Terus Terus Kemudian Kebodohan Saya Bodoh Kok Malah Jadi Guru Gimana Lucu Nanti Muridnya Gimana Tidak Boleh Seperti Itu Itu Namanya Tidak Bersyukur Sudah Diberikan Kusti Allah Terus Disyukur Jadi Guru Artinya Dipercaya Diberi Aman Kusti Allah Untuk Bisa Mengajarkan Menjadikan Anak Menjadi Lebih Pinter Jangan Menunjukkan Kebodohannya Semuanya Orang Punya Kekurangan Semuanya Orang Punya Jangan Juga Punya Kelebihan Disitu Jangan Harus Bagaimana Bisa Meoptimalkan Kelebihan Kelebihan Itu Gitu Ya Semangat Ya Yang terakhir Bu Wahyu Bu Wahyu Fitri Aning Se Terima kasih Waktu yang Dibikan Kepada Saya Alhamdulillah Pak Untuk Loka Karya Saya Kemarin Itu Sudah Menyambung Pak Sudah Ada Kesenambungan Antara Judul Proposal PTK Saya Dengan Modul Ajar Saya Dan Yang Saya Tanyakan Pak Untuk PPL Berticin Saya Ini Bisa Digunakan Lagi Atau Tidak Ya Pak Kan Sudah Berkesenambungan Bisa Digunakan Lagi Simulasi Oh Enggih Pak Tidak Masalah Saya Kira Kok Sudah Ada Aturan Yang Untuk Kemudian Yang Sudah Digunakan Tidak Tidak Bisa Dibatkan TPL Oh Oke Kalau menurut saya Begitu Tapi Tidak Tau 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 Saya Kira Setuju Pak Kolek Biar Sebetul Aja Pak Tidak 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 Berarti Sudah Semuanya Ya Sudah Semuanya Ya Sudah Berarti Mohon Hasil Dari Pertemuan Malam Ini Ternyata Betul Bahwa Sudah Saya Duga Ada Persalahan Persoalan Mendasar Ya Bahwa Di dalam Backbell Ini Ternyata RPP Yang Disiapkan Itu Ternyata Tidak Terintegrasi Dengan PTK Jadi Asal Atas Dasar Itu Maka Mohon Segera Segera Mungkin Untuk Mengintegrasikan Untuk Menyesuaikan Ya Jadi Kalau Yang Sudah Disiapkan RPP Itu Sudah Jadi Berarti PTK Yang Harus Dirubah PTK Yang Harus Disesuaikan Dalam Waktu Yang Sesingkat Sesat Besok Insyaallah Saya Akan Sedikit Beri Beri Materi Seperti Apa PTK Simple Saja Simple Saja Saya Apa Namanya Sampaikan Secara Apa Namanya Praktis Tidak Memikirkan Kira Yang Terpenting Dari Masing-Masing Yang Harus Ada Di Dalam Setiap Subjudul Itu Apa Sehingga Nanti Bisa Memudahkan Jenengan Ketika Buat Lapor Mungkin Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Di Malam Hari Ini Pak Taufik Ada Yang Perlu Disampaikan Cukup 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 Mungkin Itu Saja Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Mungkin Sebelum Kami Tutup Ada Pertanyaan Cukup Jelas Selamat Bekerja Selamat Untuk Memperbaiki Pagihan Bagiannya Itu Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Yuruf Alhamdulillah Terima kasih